Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mesbah dan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan, dibawa mereka kehadapan Tuhan. Enam kereta beratap dengan dua belas ekor lembu. Satu kereta untuk dua orang pemimpin, dan satu ekor lembu untuk satu orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu, dan memberikannya kepada orang Lewi. Dua kereta dengan empat ekor lembu, diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan empat kereta dengan delapan ekor lembu, diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat, tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mesbah, pada hari mesbah itu diurapi. Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mesbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Satu pemimpin setiap hari, haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mesbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama, ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netanael bin Zuwar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya, dipersembahkannya satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaniel bin Zuwar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon. Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Sedeur. Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepun yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Sedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zuri Shadai. Persembahannya ialah, satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak. Tujuh puluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zuri Syadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, El Yassaf bin Rehuel, persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak. Tujuh puluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan El Yassaf bin Rehuel. Pada hari ketujuh, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah, satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak. Tujuh puluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sejian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manashe, Gamaliel bin Pedazur. Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak. Tujuh puluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sejian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni, Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak. Tujuh puluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Banidan, Ahyezer bin Amishadai, persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahyezer bin Amishadai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asyer, Pagiel bin Okran. Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enam. Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh shikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. Satu cawan, sepuluh shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Akhira bin Enan. Itulah persembahan pentahbisan mesbah, pada hari mesbah itu diurapi, dari pihak para pemimpin Israel, yaitu dua belas pinggan perak, dua belas bokor penyiraman dari perak, dan dua belas cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah seratus tiga puluh shikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah tujuh puluh shikal. Segala perak perkakas-perkakas itu, ada dua ribu empat ratus shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya, dua belas cawan emas berisi ukupan. Tiap-tiap cawan sepuluh shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Segala emas cawan itu ada seratus dua puluh shikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu, ialah dua belas ekor lembu jantan, dua belas ekor domba jantan, dua belas ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya, juga dua belas ekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu, ialah dua puluh empat ekor lembu jantan, enam puluh ekor domba jantan, enam puluh ekor kambing jantan, enam puluh ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya, dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.